Yominasan seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraya. Di kesempatan kali ini, admin akan melanjutkan pembahasan kita, mengenai pertarungan 3 arah yang telah mencapai part ke-19. Jika kalian ingin menonton lanjutan dari pembahasan tersebut, pastikan untuk mengecek video dari part 1 sampai 18 sebelumnya agar kalian dapat memahami jalan cerita yang telah admin susun dengan rapi. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pada adegan terakhir di pembahasan kita yang kemarin, Sarada siap membela ayahnya dari jeratan sanksi desa Konoha. Karena Sasuke telah melindungi sang pembunuh Naruto, maka dia akan diburu dan siap untuk diberikan sanksi yang berat. Kemudian, adegan kemarin berlanjut dengan munculnya seorang Orochimaru dari laboratorium miliknya sambil menyapa Sasuke. Nah sekarang, mari kita lanjut pembahasannya pada video part ke-19 ini. Adegan pertama dimulai dari seorang Himawari yang membela Boruto di depan mereka semua. Apa yang dilakukan Himawari itu, bahkan melebihi Sarada yang sebelum-sebelumnya, terus memprotes kebijakan buruk dari Shikamaru. Di sini, Himawari akan mencoba membantu Boruto meskipun melawan Kawaki, yang saat ini menjadi kakak kandungnya akibat kekuatan omnipoten Eida. Dengan wajah sedih yang mengeluarkan arimata, Himawari kemudian berkata, kau sudah kelewatan kakak. Aku mohon percaya padaku jika Boruto tidak akan membiarkan ayah terbunuh atau bahkan membunuhnya. Aku yakin ini hanya kesalahpahaman saja dan kita, lebih baik mencari solusi lain untuk mengatasi semuanya. Aku tidak ingin kakak membunuh Boruto, yang telah kau anggap sebagai saudaramu sendiri. Boruto yang di sebelah Himawari, merasa terharu dengan usaha adiknya dalam membelanya. Meskipun informasi pembunuhan oleh Boruto telah tersebar luas, Himawari masih tetap percaya bahwa dia bukanlah pelaku utama. Boruto kemudian berbicara pada Momoshiki dengan berkata, apakah kau lihat Momoshiki, adikku sekarang tumbuh hebat dan terlihat seperti ayahku. Momoshiki dalam diri Boruto kemudian menjawab, aku pikir, dia telah melewati hari-hari yang lebih buruk darimu Boruto. Dia lebih menderita meskipun di sekitarnya, banyak orang-orang yang mencoba menghiburnya. Memiliki seorang kakak seperti Kawaki, membuatnya berpikir bahwa dia, sama sekali tidak memiliki seorang saudara atau bahkan seluruh keluarganya. Itu berbeda dan kau Boruto, telah dibantu oleh sifat adikmu yang sama baiknya seperti ayahmu. Boruto kemudian menjawab, kau benar Momoshiki dan untuk itu, aku tidak akan Himawari melakukan semua ini. Dia terpengaruh Zeno dan apa yang menimpaku, hanya aku sendirilah yang harus menyelesaikannya. Mereka yang terkena Zeno, tidak perlu ikut campur karena itu, hanya akan membuat Kawaki merasa senang bahwa rencananya berhasil. Kemudian Boruto, menyangga ucapan Hima tadi dengan berkata, kau tidak perlu ikut campur sejauh ini Hima. Biarlah aku yang mengurus semuanya karena itu, adalah tanggung jawabku untuk menghentikan saudara yang tak tahu diri ini. Meskipun percakapan Boruto terlalu terbuka dan membahas ingatan masa lalu, Shikamaru tetap tak percaya dengan semuanya. Dengan wajah sedikit bingung Shikamaru berkata, kau sudah sangat jauh ngelanturnya Boruto. Bagaimana mungkin kau adalah anak Naruto, itu lelucon yang mengerikan. Yang kami tahu, kau adalah orang luar yang kamu selamatkan dari Jigen saat itu. Sejak awal kau berada di desa, aku menyarankan Naruto untuk membawamu pergi ke luar desa ini. Atau mengurung dirimu di tempat yang jauh dari desa agar kami, tidak terkena dampak dari pencarian Ishiki Otsusuki. Namun, Naruto memaksa saat di pertemuan 5KG bahwa dia, ingin membawamu ke rumahnya dan menjaganya di sana. Dia melihat bahwa dirimu, memiliki masa kecil yang sama dengannya. Naruto telah merawatmu bahkan, menganggapmu sebagai anak angkatnya. Tapi sekarang, kau malah membunuhnya dan itu, merupakan balas budi yang kejam darimu Boruto. Kau harusnya sadar bahwa kami, tidak akan mungkin memaafkan kejahatan yang telah kau lakukan. Boruto kemudian berkata, maaf bahwa aku telah menyusahkan kalian. Akan tetapi, apakah kau tidak merasa aneh bahwa Kawaki, tidak memiliki Momoshiki di dalam tubuhnya? Shikamaru terkejut dan dia kemudian menjawab, sebelumnya, aku telah memikirkan hal itu namun, aku pikir hanya pikiranku saja yang salah. Tidak mungkin seorang Kawaki, tidak memiliki kekuatan Momoshiki dari dalam tubuhnya. Dia adalah wadah Momoshiki dan kami semua, memiliki harapan bahwa Momoshiki tak bangkit lagi. Sekarang, dia tidak pernah bangkit kembali di tubuh Kawaki karena dia telah memberikan 18 persen data karmanya saat itu, setelah Kawaki tewas dibunuh olehmu. Nah sebelum admin lanjutkan, admin ingin menjelaskan bahwa Shikamaru, awalnya merasa aneh pada Momoshiki, yang tiba-tiba hilang dari tubuh Kawaki. Keanehan ini selalu muncul padanya namun, Zeno Aida berhasil menghilangkan sedikit demi sedikit, sebuah ingatan serta keanehan yang Shikamaru rasakan. Bahkan pada chapter 81 kemarin, Mitsuki juga mempertanyakan apakah Kawaki, adalah mataharinya yang selama ini atau tidak. Karena Mitsuki, merasa jika Kawaki yang telah menjadi Boruto, memiliki sikap yang kasar dan tidak seperti sebelumnya. Sehingga, Mitsuki mempertanyakan hal itu kepada dirinya sendiri, pada chapter 81 kemarin. Nah itulah sedikit keanehan yang dirasakan oleh orang-orang yang terkena Zeno Omnipoten. Makanya dalam pembahasan kita kali ini, Shikamaru menganggap Boruto yang merupakan Kawaki, telah berkata bohong tentang Momoshiki di dalam tubuh Kawaki. Shikamaru menganggap hal itu, benar-benar tak masuk di akal. Setelah itu, Boruto melanjutkan ucapannya dengan berkata, di tubuhnya jelas memiliki kemampuan Ishiki. Perkataan Boruto tersebut, sontak membuat Kawaki langsung bereaksi. Kawaki mengatakan bahwa Boruto, merupakan pembohong yang handal. Kemudian, seketika Orochimaru yang telah muncul di depan mereka, tidak menyangka bila Boruto datang ke desa. Dia langsung bertanya ke Kawaki, mengenai apa yang terjadi pada tubuhnya. Dengan wajah curiga Orochimaru berkata, bukankah awalnya kau adalah wadah dari Momoshiki? Mengapa tubuhmu tidak lagi memilikinya dan sekarang, auramu malah tampak berbeda? Kawaki kemudian berbicara dalam hatinya dengan berkata, sial, orang ini malah menambah situasi menjadi lebih beresiko bagiku. Apa Zeno benar-benar mempengaruhinya atau tidak? Harusnya, ingatannya telah tertukar sepenuhnya akan tetapi, dia malah mengungkit kembali hal tersebut. Sarada yang berada di situ, mencoba menilai keadaan dari Kawaki. Dia merasa bahwa Kawaki, sekarang sedang terpojok setelah pernyataan Boruto tadi, dan juga pertanyaan dari Orochimaru. Dengan tersenyum Sarada kemudian bicara dalam hati dengan berkata, Mampus, kau akan menerima semua akibatnya Kawaki. Perlahan kedok burukmu dan Eida, akan segera terbongkar dan itu, akan menjadi bumerang bagi kalian berdua. Kemudian Kawaki menjawab pertanyaan Orochimaru dengan berkata, Aku tidak tahu mengenai apa yang kau katakan Orochimaru. Jika kau mencoba bertanya mengenai hal yang aneh lagi, kau tak akan bebas dan berada selamanya di penjara. Orochimaru terlihat senyum membalas perkataan dari Kawaki. Entah untuk saat ini, kita belum tahu siapa semua yang tidak terkena Zeno Eida, selain Sarada maupun seorang Sumire. Jadi, kita belum tahu apakah Orochimaru juga terpengaruh atau tidak. Orochimaru bisa saja tidak terpengaruh Zeno dan dia, hanya tampak berpura-pura terhadap Kawaki maupun Eida. Kemudian adegan beralih ke Boruto, yang langsung membuka portal karmanya, dan masuk ke dalam sambil membawa Sarada, Sumire, Sasuke, Imawari maupun seorang Orochimaru. Shikamaru dan lainnya terkejut dan Kawaki, mencoba untuk ikut ke dalam akan tetapi, Boruto langsung menendang dirinya. Kawaki terhempas dan kemudian, dia memerintahkan tim sensor untuk mencari keberadaan mereka. Eida kemudian berkata, aku tidak merasakan keberadaannya dan sepertinya, mereka pergi ke dalam dimensi lain. Lalu adegan berpindah ke tempat Mitsuki, yang sementara bersama Daemon melawan seorang kode. Kode terlihat kesulitan melawan tiga orang sekaligus, dan dia, berencana untuk mundur sementara waktu. Juga di sisi yang lain, Amado dan tim Sai masih khawatir dengan keadaan Kakashi yang menghilang. Ketika sedang mencari keberadaan Kakashi, Sai mendapatkan panggilan dari Shikamaru. Melalui alat komunikasi Shikamaru berkata, Boruto telah membawa beberapa shinobi kita, pergi melarikan diri menggunakan portal karmanya. Sai juga melaporkan ke Shikamaru bahwa Kakashi, juga ikut menghilang setelah melancarkan serangan kepada Kasin Koji. Shikamaru sontak kaget mendengarnya dan dia, merasa tak bisa berbuat apa-apa. Kemudian, adegan diperlihatkan ke Boruto, yang telah sampai ke suatu tempat misterius. Di sana, dia memerintahkan Orochimaru untuk menyembuhkan luka dari Sasuke. Orochimaru awalnya menolak akan tetapi, Sasuke berhasil meyakinkan dirinya, dengan memberikan sebuah informasi penting. Kemudian, Boruto berbicara ke Hima dengan berkata, kau jangan khawatir Hima karena aku akan menyelamatkan ayah. Hima terkejut mendengar Boruto mengatakan hal itu. Dengan perasaan saudara kandung tersebut, Hima merasa jika Boruto merupakan kakak kandungnya dibandingkan Kawaki. Perasaan mereka mengalir antara satu sama lainnya dan dia, merasa bahwa itu sangat aneh. Boruto kemudian terlihat senyum ke arah Himawari, sambil melanjutkan ucapannya dengan berkata, kau tenang saja bahwa ayah masih hidup dan aman di suatu tempat. Aku dan kau sama bahwa kita, merindukan ayah dan ibu bersama-sama. Hima langsung shock dan dia, mengeluarkan air mata bahagia akan tetapi, dengan perasaan yang begitu bingung. Nah itulah adegan terakhir pada pembahasan kita hari ini dan selanjutnya, kita akan melanjutkan pada pembahasan di video part ke-20 nanti. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi.